Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kumaha daramang barudak Bertemu lagi dengan Budaya Patepangdei Sarang Budaya Dina pengajaran Bahasa Sunda Buku Warangka Bahasa Sunda kelas 5 Insya Allah Dina dinten iya Budaya badai ngajar Gen genaan mikawruh Paribahasa atau artinya Memahami peribahasa Nah nanti kalian disini Akan belajar ngalarap gen paribahasa Gen istilah atau menerapkan Peribahasa dan kata-kata Istilah yang ada nanti Ayo sama-sama kita simak Pembelajaran hari ini Semangat Baik anak-anakku hari ini kita akan Belajar tentang mikawruh paribahasa Atau memahami peribahasa Dalam bahasa Sunda Ayena orang diajar paribahasa Panyaram lampah salah Hari ini kita akan belajar tentang Peribahasa yang mengingatkan Untuk tidak berlaku salah Atau berperilaku buruk Nyaita paribahasa anu esina Nga wanti-wanti Sangkan ulahmi lampah Atau ngalampah gen kesalahan Artinya ini adalah Peribahasa yang isinya Memberitahu atau mengingatkan Agar tidak melangkah Yang salah Atau berperilaku salah Grapek tengetan Contohnya tur apalken Ayo sama-sama kita lihat Contohnya dan jangan lupa Untuk dihafalkan Baik anak-anakku Peribahasa nomor satu Ulah asa aing uyah kidul Artinya Nuduhken kajilema anuboga Rasa aing panggindingna Pangkasepna Atau pangtegepna Artinya apa dalam bahasa Indonesia Peribahasa nomor satu ini Menunjukkan seseorang Yang merasa dirinya Paling ganteng Paling tegak Badannya Paling merasa benar Itu peribahasa nomor satu Paribahasa nuka dua Atau peribahasa yang kedua Ulah bentik curug Balas nunjuk Nganpaparentah baik Tedaik prakusorangan Artinya Dalam bahasa Indonesia Orang ini Hanya bisa memerintah saja Menunjuk orang-orang Untuk dia suruh Tetapi dia tidak bisa Melakukannya sendiri Dia tidak mau Melakukannya sendiri Paribahasa nuka tilu Nyaita Ulah geleduk Ces Kegiatan anu alus Itu rame Mimi Tina Tapi telilah Artinya Kegiatan yang awalnya Bagus Ramai sekali Tapi lama-lama Dia sepi Artinya tidak lama Ramainya Hanya sebentar saja Paribahasa nuka opat Nyaita Ulah gindi pikir Belang bayah Goreng hati Resep Nyilakaken batur Artinya Hatinya itu jelek Atau buruk Dan dia suka Mencelakakan Orang lain Ini merupakan Perilaku yang Sangat tidak baik Ya anak-anak Paribahasa yang kelima Ulah haripet Ku Tetereyen Kabitaku barang Numatak Picilakaen Artinya Dia itu tertarik Dengan barang Yang Membahayakan dirinya sendiri Paribahasa Anuka genep Atau peribahasa yang keenam Ulah kabawaku sakabakaba Kabawaku omongan Numatak mawacilaka Artinya Jangan sampai kita terbawa Dengan omongan Yang membawa kita Pada hal-hal yang tidak baik Atau celaka Paribahasa anuka tujuh Atau yang ketujuh Ulah merebutkan Paisan kosong Maduken perkara Anutaya gunana Artinya Ini itu Memperebutkan Atau Berselisih Tentang sesuatu Yang padahal Tidak ada gunanya Sama sekali Paribahasa anuka delapan Atau peribahasa yang kedelapan Adalah Ulah mopo Memeh nanggung Nyebutkan Tesanggup Megawihijipagawean Saencan ngelaksana Kenana Artinya Dia itu Bilang bahwa Dia tidak bisa Melakukan pekerjaan itu Padahal Dia belum Melaksanakannya Artinya Dia sudah menyerah Dari awal ya Paribahasa anuka salapan Atau peribahasa yang kesembilan Adalah Ulah hiber Memeh jang-jangan Ngegedeken gaya Terus sombong Padahal temampu Artinya Orang ini itu Membesarkan gaya Dan sombong Padahal dia Tidak mampu Atau dia tidak bisa Paribahasa anuka salapan Atau terakhirnya Eta Ulah muraken Duwe ganti luhur Artinya Ngelakukan Pagawean Anute ke arah hasil Nah Artinya Dalam bahasa Indonesia Dia melakukan Pekerjaan Yang tidak jelas Hasilnya Jangan sampai Kita melakukan Pekerjaan Tapi tidak jelas Arahnya Atau tidak jelas Hasilnya kemana Baik anak-anakku Setelah tadi Budaya jelaskan Tentang peribahasa Arti dari Peribahasa-peribahasa Tersebut Sekarang kita Sekarang kita Kepancen Atau Ketugas Disini ada Sepuluh soal Seperti biasa Dari nomor Satu sampai Nomor lima Budaya akan Bantu untuk Membuat contoh Kalimatnya Nanti Nomor enam dan sepuluh Silahkan kalian Membuat kalimat Dari Peribahasa-peribahasa Yang sudah Budaya jelaskan Artinya tadi Di awal Pancen Ngalarapkan Peribahasa Panyaram Lampah Salah Karena kalimat Tugas Menerapkan Peribahasa Yang tadi Sudah kalian Pahami Kedalam sebuah Kalimat Disini ada Contoh nomor Satu Ulah asa Aing Uyah Kidul Kalimatnya Kadeh Hirup Teh Ujang Ulah asa Aing Uyah Kidul Sekarang kita Buat kalimat Yang untuk Nomor Kedua Ulah Bentik Curug Balas Nunjuk Nah kita Bikin kalimatnya Mun Jadi Jalma Ulah Bentik Curug Balas Nunjuk Paribahasa Nuka Tilu Ulah Geleduk Ces Kalimatnya Sok Atuh Munyen Kagiatan Teh Ulah Geleduk Ces Paribahasa Nuka Opat Ulah Gindi Pikir Belang Bayah Kalimatnya Kade Hirup Teh Neng Ulah Gindi Pikir Belang Bayah Paribahasa Nuka Lima Ulah Ripet Kuteng Ter Ini tadi artinya Apa anak-anak yang Paribahasa Nomor Kelima Jangan sampai kita Menyukai Barang Membuat Celaka Kediri Kita Sendiri Kalimah Nah Kade Kade Lagi Lagi Di Di Awal Karena Sudah Budaya Jelaskan Artinya Apa Agar Kalian Lebih Mudah Untuk Membuat Kalimatnya Semangat Nah Anak-anakku Itu tadi Tugas Pertama Karena Dalam Bahasa Sunda Hari Ini Ada Dua Tugas Untuk Kalian Sekarang Coba Kita Simak Tugas Selanjutnya Tugas Selanjutnya Adalah Yang Kedua Ngarapkan Istilah Hidup Rukun Karena Kalimah Artinya Menerapkan Istilah-istilah Tentang Hidup Rukun Kedalam Suatu Kalimat Disini Ada Contohnya Nomor Sobat Dalit Kalimah Artinya Dari Dulu Juga Aku Dan Mirna Adalah Sahabat Kecil Sahabat Kecil Yang Susah Sekali Untuk Dipisahkan Atau Tidak Terpisahkan Nah Disini Ada Nomor Dua Sampai Nomor Sebelas Seperti Biasa Budaya Akan Membantu Untuk Mengerjakan Dari Nomor Dua Sampai Nomor Enam Nanti Kalian Bisa Melanjutkan Dari Nomor Tujuh Sampai Nomor Sebelas Kecap Anuka Dua Atau Kata-kata Yang Kedua Akur Akur Artinya Adalah Damai Kalimahna Udin Jeng Andi Mun Ameng Teh Meni Akur Artinya Udin Dan Andi Kalau Bermain Itu Sangat Damai Tidak Bertengkar Kecap Anuka Tilunya Eta Sapa Madegan Artinya Cocok Sekali Kalimahna Nini Jeng Aki Sapa Madegan Artinya Nene Dan Kakek Sangat Cocok Sekali Nomor Keempat Gotong Royong Kecap Gotong Royong Kita Bikin Kalimahna Warga Di Kampung Kuring Meni Gotong Royong Pisan Artinya Warga Di Desa Saya Sangat Gotong Royong Sekali Kecap Anuka Lima Hirup Sauyunan Kalimahna Atau Hirup Sauyunan Itu Hirup Rukun Ya Anak Anak Kalimahna Meni Asa Endah Pisan Mun Hirup Sauyunan Teh Artinya Sangat Indah Sekali Kalau Kita Hidup Berdampingan Dan Damai Nomor Anuka Genep Kecap Nanya Sosobatan Atau Artinya Bersahabat Ya Anak Kalimahna Mira Jeng Raniteh Toslami Sosobatan Tiletikene Artinya Mira Dan Rani Sudah Lama Bersahabat Dari Mereka Kecil Baik Anak Anak Alhamdulillah Sudah Budaya Bantu Membuat kalimat Dari nomor 1 Sampai Nomor 6 Atau Dari nomor 2 Sampai Nomor 6 Silahkan Kalian Lanjutkan Mengerjakan Tugas yang kedua Ini Membuat kalimat Dari kata-kata Ada Ada Sahate Repeh Rapi Rukun Ngahiji Babaturan Silahkan Kerjakan Di buku Tulis Kalian Masing-masing Semangat Semoga Kalian Dimudahkan Oleh Allah Amin Ya Allah Ya Rabbal Alamin Jadi Budaya Ingatkan Sekali lagi Hari ini Tugasnya ada Dua Yang pertama Tadi Ngalarapkan Paribahasa Atau Peribahasa Yang dibuat Kalimat Sekarang Yang kedua Ngalarapkan Istilah Hirup Rukun Jangan Lupa Ya Baik Anakan Aku Alhamdulillah Pembelajaran Bahasa Sunda Hari ini Sudah Selesai Bersama Budaya Semoga Bermanfaat Sampai Jumpa Lagi Di Pembelajaran Bahasa Sunda Kelas 5 Minggu Depan Terima Kasih Haturnuhun Sing Sumanget Diajarnya Yang Semangat Belajarnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semangat